Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di mata pelajaran prakarya dengan dasar-dasar elektronika Kita masuk di bab 2 di halaman 39 IPUK Prakarya Anak-anak simak baik-baik pembelajaran dari awal pertengahan sampai akhir Oke, selamat belajar Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari bab 2 Peserta didik mampu menyatakan pendapat tentang keragaman alat elektronika dan sistem pengendali sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia Mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan alat elektronika dan sistem pengendali di daerah tempat, setempat, dan daerah lain Wawasan elektronika Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik Dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama yaitu tabung hampa atau vacuum tube, transistor, dan sirkuit terpadu atau intercated circuit Nah anak-anak bisa lihat gambarnya, yang paling atas itu adalah vacuum tube atau tabung hampa udara Anak-anak bisa lihat ini biasanya di belakang monitor tabung yang zaman dulu Dan ini tegangannya sangat tinggi Yang selanjutnya anak-anak bisa lihat disitu ada transistor yang gambar kedua dan gambar ketiga yang paling bawah sendiri adalah gambar IC atau integrated circuit Nah anak-anak kita masuk di komponen elektronika dasar ya Elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik Pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC atau integrated circuit Serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor Baik ya anak-anak di gambar yang pertama ada transistor, dioda, dan IC Sedangkan di gambar kedua itu ada resistor, kapasitor, dan induktor Anak-anak memang yakin, anak-anak pernah lihat untuk resistor ya Tetapi untuk kapasitor dan induktor, anak-anak hanya sekilas mempelajarinya di SMP Nanti anak-anak akan pelajari lebih jelasnya nanti di SMA, di jenjang selanjutnya Yang pertama adalah resistor Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya Satuan resistor adalah ohm Nah macam-macam resistor adalah resistor tetap Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam Nilai hambatannya ditentukan oleh tebal dan panjangnya lintasan karbon Anak-anak bisa lihat ini adalah gambar dari resistor tetap Nah resistor ini anak-anak sudah pernah pelajari di IPA terpadu IPA terpadu kita sudah pelajari tentang resistor ini, resistor tetap Nah resistor ini nilainya yang paling valid, yang paling tepat Itu adalah yang metal film resistor Untuk resistor yang lain, toleransinya sangat besar Jadi nilainya kurang mendekati dengan nilai yang ada di tubuh resistor Nah selanjutnya kita akan berkenalan dengan resistor-resistor yang lain Yang pertama adalah resistor variable Resistor variable atau potensiometer Yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah Anak-anak bisa lihat ya gambar nanti potensiometer Nanti di situ ada yang diubah-ubah, yang dapat diubah-ubah itu ada tripod dan rheostat Terus ada thermistor Thermistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur Anak-anak juga bisa lihat gambar thermistor ya Kemudian LDR atau Light Dependent Resistor Nah Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya Nah anak-anak bisa lihat gambarnya LDR ya LDR ini gambarnya itu ada panah masuk Nah tanda panah masuk itu artinya bahwa membutuhkan cahaya Yang selanjutnya adalah menentukan kode warna pada resistor Nah ini juga pernah dibahas di IPA terpadu kelas 9 ya Nah anak-anak kode warnanya anak-anak bisa tahu ya Resistor itu ada yang mempunyai 4 gelang warna 5 gelang warna dan 6 gelang warna Anak-anak bisa lihat kalau yang 4 gelang atau kode warna anak-anak bisa lihat Kode 1, 2, 3, 1, 2 itu adalah nilai Kalau yang 5, 1, 2, 3 itu adalah nilai Nah kalau yang 6 tetap 1, 2, 3 nilai Nah yang keempat gelang keempat itu adalah pengali Ya pengali Tergantung kalau dia misalkan orange Orange kan berarti dia hitam itu dianggap urutan 0 Jadi kalau misalnya kita bilang orange, orange berarti 10 pangkat 3 atau 1000 Nah itu ada contohnya disitu caranya Contohnya jika gelang pertama merah, ungu, orange, emas Berarti merah itu nilainya 2 Ungu itu nilainya 7 Orange itu nilainya 10 pangkat 3 atau 1000 Nah disitu ditulis 27 ribu 27 ribu itu ditulis 27 k ohm Dibaca 27 kilo ohm Kilonya itu singkatan dari 1000 Kan nolnya ada 3 Jadi 1000, 27 ribu Ribunya ganti k kilo Nanti kalau ketemu juta Nanti diganti juga mega M Mega itu simbolnya M Terus toleransinya 5% Karena gelang terakhir warnanya emas Sama untuk gelang yang 5 kode dan 6 kode Kalau 6 kode Gelang terakhir itu adalah temperatur Oke ya Nanti bisa lihat contohnya dan pelajari Yang selanjutnya adalah kondensator atau kapasitor Kondensator atau sering disebut juga sebagai kapasitor Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik Dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik Kondensator memiliki satuan yang disebut farad dari nama Michael Faraday Sifat dasar kapasitor adalah kemampuan yang dapat menyimpan muatan listrik Tidak dapat dilalui arus DC Dapat dilalui arus AC Dan juga dapat sebagai impedansi Atau resistansi yang nilainya tergantung dari frekuensi yang diberikan oleh sumbernya Nah disini memberikan konversi dari mikrofarad ke farad Nanofarad ke farad dan picofarad ke farad Anak-anak tidak perlu khawatir Karena ini seperti kita menghitung di IPA ya Biasa Dari meter ke desi ke senti sama saja Jadi tidak perlu khawatir Untuk hitungan pastinya tentang kapasitor Nanti anak-anak akan pelajari di jenjang selanjutnya Di SMA Jadi kita disini hanya membaca nilai kapasitor yang ada di badan kapasitor Jadi tidak perlu khawatir Nah selanjutnya kita akan masuk di jenis-jenis kapasitor Kapasitor ada dua yaitu kapasitor nilai tetap atau fix Kapasitor dan kapasitor variable atau kapasitor yang nilainya dapat diubah-ubah Nah disini kapasitor yang nilainya tetap yang ada di pasaran Anak-anak bisa lihat Ada kapasitor keramik, polyester, kapasitor kertas, kapasitor semika, kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum Terus anak-anak lihat kapasitor ini yang tetap ini juga ada yang memiliki polaritas atau negatif dan positif Tapi ada juga yang tidak memiliki kutub, tidak memiliki positif dan negatif Oke yang selanjutnya adalah kapasitor variable Nah kapasitor variable itu untuk simbol itu biasanya ada tanda panahnya Karena bisa diubah-ubah atau ditrim nilainya Anak-anak bisa pelajari lagi tentang ini Anak-anak bisa baca-baca lagi Ada berbagai artikel tentang ini di Google Yang selanjutnya adalah menentukan nilai pada kapasitor Nah ini disini ada contohnya Gelang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Anak-anak bisa pelajari ya Saya menggunakan gelang-gelang warna Nilai kapasitor juga dalam bentuk kode-kode angka Nah contohnya itu yang anak-anak lihat 224J 100V Oke kita lihat kode kondensator 224J 100V Artinya besaran kapasitansinya 22 x 10 pangkat 4 pico farad Nah pico farad ini dijadikan farad Ingat pico farad itu 10 pangkat min 12 farad Jadi tinggal ditulis 22 x 10 pangkat 4 x 10 pangkat min 12 farad Jadinya 2,2 x 10 pangkat min 7 farad Kode J artinya besarnya toleransi 5% Dan 100V artinya tegangan kerja maksimum 100V Nah selanjutnya jika kode kondensator 562J 100V Nah anak-anak bisa baca sendiri bagaimana Cara menghitung dan kode-kode yang lain dibaca ya Nah selanjutnya adalah induktor atau reaktor Induktor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif Nah induktor ini biasanya bentuknya lilitan kawat Ya anak-anak bisa lihat lilitan kawat Oke ini adalah contoh-contoh dari induktor Untuk hitungannya nanti anak-anak juga akan belajar hitungannya di tingkat yang selanjutnya Ya di mata pelajaran IPA atau kalau di atas fisika ya Selanjutnya adalah transformator atau trafo Nah untuk yang ini anak-anak pasti baru belajar kan tentang transformator ini ya Nah transformator atau trafo adalah alat yang memindahkan tegangan tenaga listrik Antara 2 rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik Nah transformator itu ada 3 tapi yang biasa dipakai itu 2 Ya transformator step up dan step down Anak-anak pasti sudah pelajari ini di IPA terpadu Kemarin kita belajar ini ya Step up itu transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer Sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan Transformator ini biasa ditemui pada pembangkit tenaga listrik sebagai penaik tegangan Yang dihasilkan generator menjadi tegangan tinggi yang digunakan dalam transmisi jarak jauh Kadang-kadang jika untuk transmisi jarak jauh karena menggunakan kabel listrik yang panjang Jadi diperlukan namanya trafo step up supaya tegangan di tengah-tengah tidak turun Nah yang selanjutnya ada transformator step down atau trafo step down Ini memiliki jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer Nanti anak-anak bisa lihat di gambarnya Kalau gambar step down itu lilitan sekundernya gambarnya lebih sedikit daripada trafo step up Sehingga disini dilihat trafo step down ini berfungsi sebagai penurun tegangan Transformator jenis ini sangat mudah ditemui terutama dalam adapter ADDC Adapter, adapternya kita Biasanya adapter laptop, adapter HP Biasanya kita menggunakan transformator step down Kemudian yang terakhir ada auto transformator Hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik dengan sadapan tengah Auto transformator tidak dapat digunakan sebagai penaik tegangan lebih dari beberapa kali lebat Biasanya maksimal cuma satu setengah kali Itu adalah transformator Anak-anak bisa lihat gambarnya, simbolnya Anak-anak pelajari juga di IPA terpadu Yang selanjutnya adalah sifat dan macam bahan penghantar Yang termasuk bahan-bahan penghantar adalah bahan yang memiliki banyak elektron bebas pada kulit terluar orbit Elektron bebas ini akan berpengaruh pada sifat bahan tersebut Logam-logam yang termasuk penghantar adalah aluminium tembaga senktima Selain itu ada juga bahan logam lain yang tergolong sebagai bahan konduktor atau penghantar pada jenis logam mulia Seperti perak, emas, platina Bahan logam ini dinamakan logam muria karena bahan ini memiliki jumlah elektron valisi yang lengkap Sehingga sangat sulit untuk mengadakan reaksi lain Selanjutnya adalah sifat bahan isolator Sifat bahan isolator ada beberapa yaitu sifat kelistrikan Bahan penyekat mempunyai tahanan listrik yang besar Penyekat listrik ditujukan untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik Antara kedua penyekat yang berbeda potensial Atau untuk mencegah loncatan listrik ke tanah Yang selanjutnya adalah sifat mekanis Mengingat luasnya pemakaian bahan penyekat Maka dipertimbangkan kekuatan struktur bahannya Terus yang ketiga adalah sifat termis Sifat yang ditimbulkan dari dalam oleh arus listrik Atau oleh arus magnet Berpengaruh pada kekuatan bahan penyekat Demikian panas yang berasal dari luar dan alam sekitar Sifat kimia Panas yang tinggi diterima oleh bahan penyekat Dapat mengakibatkan perubahan susunan kimia bahan Yang selanjutnya adalah konsep elektronika terbagi menjadi dua Yaitu elektronika analog dan elektronika digital Nah anak-anak jauh sebelum kita mengenal elektronika digital Kita tahu tentang elektronika analog Bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu Bentuknya seperti gambarnya gelombang transvesal Untuk elektronika digital Sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital Elektronika digital adalah Lepresentasi dari aljabar pulian Dan digunakan di komputer Telepon genggam dan berbagai produk konsumen lainnya Aljabar pulian itu Nilainya 1 0 1 0 gitu ya Nanti anak-anak akan pelajari di tingkat yang lebih tinggi Nah biasanya sinyal digital itu bentuknya kotak-kotak Seperti yang memelisa ajarkan ini Memelisa berikan Kemudian biasanya kalau kotaknya di atas Nanti ditulis 1 Ya Haik 1 Kalau kotaknya ke arah ke bawah Atau lembah yang kotak itu Tulisannya 0 Nah itu dibaca 1 0 1 gitu ya Menggunakan aljabar pulian Nah anak-anak materi kita tentang Dasar-dasar elektronika ini sudah selesai Ya anak-anak silahkan pelajari lebih lanjut Baca di buku prakarya Kita akan ketemu lagi minggu depan Dengan PH1 prakarya Semangat belajar Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton